Assalamualaikum Sampai tadi Takut Mas Tengah song Tengah.. Kucingan, traskin sosok DAKUMA Mana kerajaan apes DAKUMA Mana gambar kerajaan-apes DAKUMA Mana gambar kerajaan apes WETIK Yang gak salah! Ketik yang sama Nah, gak tau lah Tuhan Bisa gue baru-baru Tuhan Bisa gue baru-baru Tuhan Tuhan Nah kalau anda sendiri, namanya siapa? Yang masuk pindah ke puluh kisinya Setelah puas menyampaikan makhluk kedatangannya Makhluk ini pun meninggalkan raga Kang Rahman Ini sosok yang tadi masuk ke mediator yang tadi Bagaimana sesungguhnya wujud dari sosok Sang Prabu? Sosok Raja ya, Raja Di sebuah kraton di alam lain ya Dengan memperlihatkan kekekaran Kekuasaan Makhkota Ada sini Kalung ya Kalung bertuliskan lapas Allah Dengan pakaian yang bergaya-gaya Sudah-sudahnya Ternyata, setelah meninggalkan raga mediator Sang Prabu meninggalkan sebuah pesan kepada Kang Ridwan Ada barang yang terpendam di dalam tanah Dan harus kami ambil saat ini juga Tempat yang dimaksud sudah didapatkan Saatnya proses mewujudkan benda ke alam nyata kami mulai Tangan saya seperti bergerak sendiri Dan mulai mencari di mana barang tersebut berada Tak diduga Ada sebuah ledakan mengagetkan kami Perlahan Saya mulai merasakan adanya getaran aneh dari dalam tanah Tak lama Benda itu mewujud di tangan saya Nah ini agak sedikit mirip dengan atribut yang digunakan dengan Eyang Prabu Seperti ada di lukisan ya Dan kalau saya bersihkan juga mirip sekali dengan yang dilukiskan oleh Kang Rahman Dan apakah ini memang salah satu dari atribut Eyang Prabu tadi Betul itu salah satu atribut zaman dahulu ya Dalam arti kata Semenjak mungkin Beliau adalah salah satu manusia dulunya gitu ya Manusia dulunya dan Yang tadi muncul itu adalah Yang dilukiskan adalah sosok Korin ya Korin itu adalah salah satu jin yang mendampingi manusia Selama manusia itu hidup ya Baiklah terima kasih atas penggunaan Kita dikepalkan saja Kita dikepalkan saja Ketagihan gak ingin ikut Timbu dunia lagi? Iya lah Ada disini Teru dan Ya menantang Baik Rinda terima kasih ya Keraton ternyata mengalami usur misteri dan cerita yang masih menjadi tanda tanya hingga sekarang Menjadi tempat wisata alam sudah sepatutnya kita jaga kelestarian lingkungannya Agar generasi penerus selanjutnya masih bisa menikmati keindahan alam yang ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih